Kerangka dalam bekerja ini akan membantu pasien dan keluarga membuat suatu keputusan berdasarkan informasi yang kita berikan. Kerangka kerja yang saya maksud adalah, pertama, ini kalau bisa ya, menilai pengetahuan pasien. Tentu kita tidak perlu bertanya tentang lulusan, susuan sarjanaan, atau lulusan secara ekonomi, dan sebagainya. Tetapi secara dialog kita, kita bisa menilai seberapa jauh pengetahuan yang kita ajak bicara. Karena ini adalah penting, strategi di dalam kita berdiskusi. Kalau kita tahu tentang pengetahuan pasien, Juga kita akan menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang alternatif. Tentunya ada beberapa penyakit yang kita diagnosis mempunyai beberapa alternatif. Kita sampaikan dengan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita juga membangun kerangka diskusi dengan menilai atau memeriksa daripada pasien ini tentang nilai dan kepercayaan tentang kematian. Tentu bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Mungkin menilai kematian ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan dan pasrah. Kemudian ada juga mungkin yang menilai harus diusahakan secara maksimal mungkin. Kemudian ada juga mungkin yang menilai bahwa harus dibantu dengan bantu alat bantu, dengan teknologi, dan tenterator misalkan. Itu kita harus sebisa mungkin kalau memang ada data seperti ini. Kemudian diskusikan dengan pasien, kalau memang capable, dan keluarga mereka yang penting. Sehingga apa yang sudah kita diskusikan, kemudian kita putuskan, adalah sesuatu yang mempunyai etika klinik yang baik. Kemudian kita akan catat, apa pilihan-pilihan mereka. Saya kira itu untuk bagaimana membuat suatu kerangka kerja dalam berdiskusi. Berbuat yang terbaik. Jadi ini ada quotes ya. Pengalaman untuk memutuskan suatu keputusan yang klinik tentunya ya. Ini akan merupakan suatu beban yang luar biasa bagi keluarganya. Dibiaratkan seperti seorang perjalanan yang tidak diinginkan dalam perjalanan itu, kemudian juga tidak familiar dengan wilayah yang dilaluinya, kemudian dia seperti tidak mengenali tentang landmark atau tanda-tanda medan yang dilaluinya. Itulah pengalaman seseorang atau keluarga yang telah memutuskan suatu pilihan untuk keputusan klinik. Sehingga keluarga ataupun pasien dengan keputusan-keputusan yang sudah kita buat, yang sudah kita jelaskan itu pun masih tetap tidak yakin tentang apa yang sudah mereka putuskan. Itu saya kira sering terjadi dan itu akan dialami oleh mereka. Mereka tidak yakin apapun yang sudah diputuskan, walaupun sudah bersekusi lama, di waktu-waktu yang lama, tapi mereka tetap terbiakin. Apabila mereka memutuskan untuk membatasi treatment atau menolak tindakan, mereka seringkali merasa khawatir apabila di kemudian hari mereka tidak mendapatkan suatu tindakan medis yang layak dan mereka hanya untuk penopang hidup saja. Itu perasaan mereka bisa terjadi seperti itu. Tentunya dengan tadi, ada dua hal yang tersebutkan tadi, kita dapat membantu mereka mendiskusikan untuk apa sih yang diinginkan pasien dan keluarga pada saat nantinya pasien ini mengalami kematian yang aktif, fase kematian aktif. Jadi beberapa hari yang lalu ada pasien CLL yang bertransformasi ke Richard's Transformation, kemudian kondisi memburuk dari hari kemarin, kemudian hari berikutnya adalah kesadaran menurun. Kami panggil ya, kami panggil keluarga untuk membicarakan tentang resusitasi. Jadi berdiskusi tentang resusitasi ini sebaiknya dibicarakan sebelum krisis atau fase kematian yang aktif terjadi. Itu akan lebih baik dan tentunya kalau kita yakin bahwa itu tidak perlu sirusitasi, kita hanya bisa memberikan saran. Tentunya semua dikembalikan kepada keluarga. Mohon maaf, Dr. Widi. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Oke, baik. Saya terpatit ya. Jadi ini adalah suatu ungkapan seorang Katy Perry ya. Apabila ini dibaratkan saya sebagai seorang pasien, seolah-olah dia berkata, lihatlah saya, dengarkanlah saya, apa yang akan saya katakan. Apabila sebagai keluarga, mereka akan mengatakan bahwa saya ini adalah mata dan telinga buat keluarga yang sakit. Kita sebagai pekerja medis, kita harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga mereka setiap saat. Baik, ini langsung ke spesifik isu etika yang akan kita bicarakan. Pertama ini adalah hidrasi dan nutrisi. Jadi cairan ini ada asumsi bahwa cairan tidak menyakiti. Pada kenyataannya adalah pada proses kematian, menjelang kematian, adalah organ-organ mengalami penurunan dan mungkin bisa juga berhenti bergeja. Sehingga hidrasi dikhawatirkan bisa memberikan dampak akumulasi. Bisa terjadi urin paru, bisa terjadi asites, bisa terjadi limpoedema. Demikian juga apakah cairan ini tidak mengganggu atau tidak kenyamanan pasien. Kenyataannya bahwa jarum tidak nyaman buat pasien. Bisa juga dengan hidrasi juga akan memberikan dampak inkontinen atau memerlukan suatu katerisasi. Apakah harapan-harapan keluarga yang diharapkan? Mereka adalah mengharapkan suatu edukasi dari kita supaya mereka tahu. Kemudian setelah kita mereka tahu, tentu adalah hal yang mereka, bukan adalah kompromi dari kita dan kompromi dari mereka. Tentang makanan, tidak ada bukti bahwa pemberian makanan untuk pasien-pasien yang sudah advanced disease itu akan memperpanjang usia. Studi juga menunjukkan bahwa pada perawatan hospice, hospice, dengan penolakan makanan dan minuman, menunjukkan ada, ini dalam bahasa, dalam penelitian itu adalah good date, jadi kematian yang baik dalam dua minggu. Kemudian ada penelitian lain tentang dehydrasi dan kelaparan, tentang apakah ternyata ini juga mempunyai, ada efek lain di samping memang itu adalah suatu kondisi patologis, tetapi mengumumai efek analgesik dengan menghasilkan suatu endofin dan aksi daripada keton. Yang perlu saya garis bagi adalah tidak ada istilah benar atau salah. Inilah namanya memang dilema dalam etika. Jadi masing-masing orang dan orang-orang yang terdekat tentunya membutuhkan edukasi sehingga tercampai suatu kompromi untuk mendapatkan suatu keputusan klinik. Yang paling penting di sini adalah masalah hidrasi dan nutrisi. Harus ada pesetujuan daripada keluarga untuk apakah akan meneruskan proses hidrasi dan nutrisi ini. Kemudian dengan adanya keputusan menarik atau menahan nutrisi dan hidrasi, sebaiknya diinformasikan tentang keuntungan dan kekurangannya. Sehingga pasien atau keluarga bisa memutuskan secara tepat. Baik, tidak ada satu pun, apa namanya, suatu teknologi yang berkewajiban untuk menahan, untuk menahan kehidupan seseorang berdasarkan teknologi. Untuk pelakuan yang lama dan tidak efektif, sebaiknya di-stop, sebaiknya di-hentikan. Kemudian juga ada asumsi bahwa suatu treatment yang sudah dimulai tidak bisa di-stop. Itu adalah tidak mempunyai dasar etika medikal maupun legal. Kemudian seorang dokter harus memikirkan suatu treatment ini berdasarkan daripada benefit atau keuntungan pada pasien. Berikut adalah manajemen keluhan pasien. Seringkali pekerja medis itu sering merasa ragu dan khawatir tentang apakah pemberian obat ini justru akan membunuh mereka. Kemudian, untuk mengantisipasi adanya suatu, nanti suatu krisis pada pasien ini, lebih baik manajemen simptom ini diberikan lebih awal. Jadi, agar tidak terjadi suatu keadaan yang terburu-buru dan penuh dengan tekanan. Kemudian, untuk akses-akses obat-obat yang sifatnya oral akan dipindahkan dengan pemberian lewat seputan atau yang lain. Jadi, intinya adalah, sejarah etika, pasien harus dibebaskan dari penderitaan. Dan itu adalah seorang dokter yang harus memastikan itu, harus memastikan bahwa kenyamanan pasien adalah yang utama. Tentang paliatif. Tentang paliatif. Jadi, ada beberapa pasien yang mengalami penderitaan mengalami penderitaan dengan gejala yang refraktir, gejala yang sulit dan untuk dikontrol. Mereka membutuhkan suatu terapi sedasi. Biasanya yang paling sering adalah masalah nyeri dan pernafasan. Masih ada kontroversi tentang penderitaan ini. Tapi hal yang paling saya garisbawahi dengan penderitaan paliatif ini, berikanlah informasi ini sejelas-jelasnya kepada pasien. Karena untuk paliatif sedatif ini sering ada efek samping mendepresi pusat pernafasan. Tapi penelitian memang sebetulnya dengan dosis terapi, angka kejadian adanya depresi nafas akibat obat-obat paliatif sedatif itu jarang terjadi. Mohon maaf, Dr. Widi. Waktunya sisa dua menit lagi, dok. Baik. Ini adalah kesiasaan medis. Kita lihat secara kuantitatif maupun kualitatif. Saya cepat saja ya. Ini ada beberapa slide yang buruk. Baik. Jadi untuk kesiasaan medis ini, sering terjadi konflik situasi etika. Jadi antara prinsip otonomi, integritas of medical profesi dengan otonomi pasien. Jadi seorang dokter tidak punya kewajiban untuk melakukan tindakan yang tidak menguntungkan kepada pasien. dan tentunya ini harus menggunakan suatu standar perawatan yang profesional untuk mengatakan itu. Apabila ada suatu tindakan yang memang tidak perlu, harus berdasarkan standar perawatan yang profesional. Saya lanjut saja, ini masih banyak. Diskusikan, diskusi tentang kesiasaan ini dengan keluarga. Jadi untuk apakah diskusi ini untuk menghasilkan suatu keputusan, apakah akan menarik atau menahan suatu tindakan yang sifatnya intervensi. Bila perlu, kita melibatkan beberapa ahli yang terlibat di dalam perawatan ini untuk membuat suatu konsensus atau memang second opinion. Dan bila perlu, ini mungkin terjadi di luar negeri ya. Jadi perlu mendapat keputusan dari pengadilan. Dokter Widi, mohon ke poin of messages saja. Yang penting di belakang, sampaikan. Baik. Iya, Prof. Masih tinggal tiga slide, Prof. Mohon izin, Prof. Oh ya. Kesiasaan medis lain adalah tentang DNR ya. Jadi satu saat DNR ini, kita menyiapkan atau provisi CPR jika, jika memang menurut pendapat seorang dokter adalah, CPR itu adalah tidak diperlukan atau sia-sia. Baik, selanjut saja. Ya, ini tentang sisi asetid susahit. Jadi pasien pada stadium terminal biasanya kurang dari 6 bulan survival rate-nya. Kemudian ditulis sendiri oleh pasien dan disaksikan oleh 2 orang saksi, di mana salah satunya adalah bukan anggota keluarga. Ini biasanya untuk sisi asetid susahit ini adalah untuk seseorang atau pasien yang mengalami masalah sosial, ekonomi. Tetapi tentunya bahwa Indonesia ini adalah praktek yang ilegal. Demikian juga etonasia. Etonasia pun masih sampai sekarang ya, ilegal di Indonesia. Terima kasih. Begitu Prof, mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Atas informasinya yang sangat penting bagi kita semua. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara kedua, Dr. Agus Suryanto, SBPD KP Mars MH, dengan topik Optimizing the Diagnostic Process and Treatment Monitoring in Lung Cancer. Dr. Agus, monggo, saya persilakan. Terima kasih Prof. Katarina Soeharti. Terima kasih para Humpetin Semarang dan PT Buringan yang telah melibatkan saya dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua, terutama para peserta seminar, webinar. Mohon izin share screen. Ya, baik. Saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang optimalisasi diagnostik dan monitoring treatment pada Lung Cancer. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Soeharti bahwa memang Lung Cancer ini masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia, terutama di negara-negara bergembang, termasuk Indonesia. Bahwa Lung Cancer atau saluran pernafasan pada umumnya ini menepati urutan kelima di dalam ranking dari seluruh Cancer. Jadi, sudah disampaikan juga oleh Prof. Soeharti bahkan di Asia Tenggara dan juga Indonesia paling besar. Sedangkan kematian juga begitu. Jadi, ini juga di dalam kematian, ini tahun 2017, itu menepati urutan pertama dari saluran pernafasan ini, angka kematian. Jadi, tidak hanya masalah kesakitan dan kematian saja, Cancer ini juga merupakan sumber daya yang luar biasa di dalam penataan laksanaan penyakitnya. Nah, di dalam World Lung Cancer Day, juga menyatakan bahwa satu dari lima pasien Cancer itu adalah pasien Lung Cancer. Jadi, begitu tingginya insiden angka kematian pada Lung Cancer ini. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Di Indonesia tadi sudah disampaikan oleh Prof. Soeharti. Jadi, memang Lung Cancer itu memiliki insiden yang sangat tinggi, juga memiliki mortalitasnya juga sangat tinggi. Jadi, kalau insidennya menurut keurutan ketiga dibandingkan dengan Cancer lain setelah payudara serpik, tetapi angka kematiannya menjadi ranking ke-1. Bahkan lima tahun survival rate-nya juga nomor dua yang paling pendek setelah hati. Jadi, ini gambaran bahwa ini juga sama bahwa Lung Cancer di Indonesia ini jadi high incident dan high mortality. Jadi, insidennya kurang lebih paling 11,6 persen, sedangkan mortality-nya adalah sekitar 15,9 persen. Kemudian bagaimana ada lima tahun survival rate daripada non-small cell lung carcinoma. Jadi, survival rate-nya itu tergantung kepada stadium-nya. Di mana semakin tinggi, maka survival-nya juga semakin pendek, semakin kecil. Jadi, ini yang stadium 4 itu hanya 2 persen. Apa penyebab dan fator risiko dari Lung Cancer? Saya kira ini sudah diketahui oleh kita semua, bahwa yang paling utama adalah rokok. Faktor rokok, kemudian faktor-faktor polutan, dan tentunya juga bahan-bahan semiklal lain, dan industrial produk, dan lain-lain. Jadi, termasuk juga tentang personal history. Kita tahu bahwa berdasarkan gender, bahwa rokok itu berbeda antara laki dan perempuan, tentunya juga laki-laki lebih banyak, namun sebetulnya pada intinya bahwa pada perokok itu menempatkan 10 kali lipat untuk terjadinya lung cancer. Nah, apa yang dilakukan pada screening lung cancer? Saya kira dari mulai sederhana sampai dengan sophisticated. Jadi, pada umumnya bisa dideksi dengan melalui X-ray, atau dengan sputum sitologi, kemudian yang bisa juga dilakukan pada low-dose computerized tomography. Kandidat-kandidat yang lain, sebetulnya seperti ini. Jadi, semakin besar risiko rokok, itu semakin tinggi. Kemudian screening, jadi lung cancer ini pada awalnya gejarannya itu tidak khas, sehingga pasien itu datang selalu dalam kondisi lanjut. Sehingga maka usaha-usaha untuk deteksi dini itu bisa menghasilkan penertalaksana atau hasil yang lebih baik di dalam tata laksana cancer paru. Gejala klinik yang timbul sering dari mulai tanpa gejala pada awalnya sampai dengan yang gejala yang sangat umum. Jadi, mulai batuk, sesak, batuk darah, bahkan ada berulang-ulang terjadinya infeksi, dan tentunya juga ada sakit dada tergantung kepada besar-kecilnya atau letak dari tumor cancer, lung cancer tersebut. Kemudian gejala-gejala sekendernya bisa disepagi, kemudian serak, jadi paraneoplasius hidup, dan yang paling sering yang sudah lanjut adalah sindrom penakapa superior. Sindrom, epusi, bahkan sampai bisa terjadi tampon itu. Apa yang dikerjakan pada untuk diagnostik dan staging pada lung cancer ini? Jadi, pada umumnya, kita menerahkan dengan riwayat percatatan medik, kemudian pemeriksaan fisik seperti biasa, kemudian juga tentunya kita harus melihat mengakses ke komodit-komodit lain. Pemeriksaan-pemeriksaan imaging dengan modalitas mulai ekspototorak, CT scan, PET scan, maupun MRRD, tergantung, tidak harus semuanya, tapi tergantung pada kondisi klinik. Bahkan sampai dengan untuk melihat metastasis, bisa melihat bons sindigrafik. Laboratorium sangat bervariasi, mulai pemirsaan sederhana, sampai dengan bons parametri. Kardiopaskular juga begitu. Kardiopulmonarikasular, tes Pak Alvaru, kemudian ECG, dan lain-lain, yang melihat fungsi jantung, bahkan sampai dengan CAG. Kemudian, pengambilan jaringan untuk diagnosis bisa dilakukan dengan bronkoskopi, dengan EBAS, EOS, dan lain-lain. Bahkan dilakukan bisa dengan mendapatkan metastinoskopi. Tipe berdasarkan sejarahnya atau perkembangan evolusi dari jenis-jenis lung cancer ini mulai dari, mungkin dulu kita sudah kenal, dari bagian adalah non-small cell dan small cell. Non-small cell itu diduduki paling sering adalah adenokarsinoma, kurang lebih 40%, suama sel karsinoma, dan large sel karsinoma. Nah, kemudian dengan berkembangnya molecular testing, maka dampak terjadi di era molecular ini adalah maka terjadilah suatu evolusi. Evolusi lung cancer market. Jadi, mulai kita, awal kita tahu, mengetahui mulai small cell dan non-small cell, kemudian berkembang yang small cell itu adalah adenokarsinoma, alat, sel, suama sel, dan lain-lain. Dan kemudian dengan teknologi pemeriksaan biologi molekuler dengan melihat mutasi mutasi pada terutama terdapat jenis-jenis adenokarsinoma, di mana paling tidak yang paling populer adalah kurang lebih tiga ya. K-RAS, terus EGFR, dan ALT. Ini yang perkembangan dari mutasi, tadi sudah ditelaskan oleh Pak Suhati, di dalam non-small cell terdapat jenis-jenis adenokarsinoma. Kemudian mutasi yang terjadi di rangkausnya, jadi sebetulnya 54% dari mutasi itu, terjadi 54% yang mutasi, sedangkan 46% yang mutasi. Dan mutasi yang paling banyak itu adalah tiga kelompok ini, jadi EGFR, kemudian karas, dan ALT. Ini yang paling dominan yang diketahui adalah di dalam mutasi di dalam lantang cancer. Sedangkan EGFR sendiri merupakan sudah 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 established sebagai suatu biomarker di dalam menunjukkan adanya mutasi di adenokarsinoma. Di mana EGFR mutasi ini dapat menggambarkan suatu positif probiotik dan prediksi marker untuk pengobatan respon pengobatan terhadap non-sponser langkarasinoma. Bahkan EGFR mutasi yang testing ini sudah masuk dalam suatu guideline treatment. Di mana memang secara individual mutasi ini dapat meningkatkan kualitas hasil dari pengobatan ini secara klinis. Bagaimana manajemen lantang cancer kita lakukan? Jadi pada umumnya sebetulnya saya akan mengambil umum karena nanti yang setelah khusus akan dibahas oleh dokter Ego. Pengobatan tergantung kepada stadium dan tipe dari lantang cancer itu sendiri jadi mulai dari operasi radioterapi chemoterapi targetoterapi immunoterapi dan lantang cancer biasanya dilakukan kombinasi terapi tadi disampaikan radioterapi bahwa ini secara multidisiplin dilaksanakan secara multidisiplin approach. Nah apa sih perlunya untuk kita melakukan cancer staging? Jadi lang cancer staging itu yang pertama untuk mengetahui seberapa besar lang cancer itu dan seberapa jauh penyebarannya yang sudah terjadi. Kemudian juga staging ini diperlukan untuk menentukan prognosis karena semakin tinggi stagingnya maka prognosisnya juga semakin buruk. Kemudian juga kita bisa menentukan jenis terapi atau treatment yang tepat untuk pengobat untuk lantang cancer tersebut. Kemudian juga dalam staging ini sangat beda antara staging untuk non-small cell dan untuk jenis small cell karsinoma jadi harus ingat-ingat ini selalu berbeda. Nah inilah kita lihat bahwa pengobatan berdasarkan staging jadi stagingnya jadi mulai 1 AB ini selalu berkembang dan berubah-ubah jadi intinya 1 sampai dengan 4 inilah deskripsinya mengambarkan berapa besar kemudian tempatnya di mana hanya melibatkan paru atau apa dan lain-lain kemudian beberapa pilihan-pilihan pengobatan baik modalitas operasi maupun kemoterapi targeti terapi atau imunoterapi non-cell langsang karsinoma pengobatan pada modalitas operasi bisa dilakukan dengan mediastinoskopi video assist thoracoscopy bisa dengan thoracotomy lebektomy dan penemotomy tentunya ini tergantung kepada stadium yang kita jumpai pada pasien itu nah walaupun modalitas-modalisi ini sangat jarang karena kita sering bahwa di klang cancer ini kita datang sudah stadiumnya sudah sangat lanjut kemudian kita bisa melakukan radioterapi external atau prakiterapi kemudian treatment bisa dengan kemoterapi tadi sudah dijelaskan oleh profati jadi ini ada yang standar kemudian modalitas-modalisi lain termasuk dengan targeted terapi dan imunoterapi ini menggambarkan bagaimana non-small cell lang karsinoma ini terhadap outcome-nya terhadap pengobatan jadi tadi sudah sampaikan di awal bahwa stadium sangat menentukan terhadap promosis jadi ini adalah 5 tahun ketahanan hidup tergantung strategic jadi 1 bisa 60-80% bisa bertahan sampai dengan 5 tahun tapi kalau sudah 4 hanya kurang dari 1% bahkan tadi di literatur yang pertama hanya sekitar 2% nah bagaimana 5 5 apa daya tahan 5 tahun terhadap EGFR mutant metastastasis lang adenokarsinoma yang diobati oleh EGFR tenokinase jadi ini menggambarkan bahwa progression free survival-nya adalah sekitar 12,1% sedangkan secara keseluruhan probabilitas untuk survival-nya adalah 30,9 bulan ini juga bulan jadi ini bagaimana 5 tahun survival terhadap pengobatan yang dilakukan terhadap targetin terapi dengan menggunakan EGFR teropinas ini Bivitor bagaimana dengan semua sel lang karsinoma ini tadi saya katakan di depan bahwa pengobat staging-nya maupun pengobatannya juga sangat berbeda jadi intinya menggunakan kemoterapi umumnya menggunakan basic cisplatin atau patin plus raposid 4-6 siklus atau obat lain toposetan pasitakle dan bagian setiap jadi ini masih belum banyak berubah semua sel lang karsinoma outcome jadi ini begitu ini lebih buruk lagi jadi tahan hidup 5 tahunnya jadi median survival-nya sekitar 18-20 bulan sedangkan 5 tahunnya adalah yang limited yang limited artinya belum excessive itu hanya 10% sedangkan kalau yang excessive itu median survival-nya hanya 1 tahun paling lama dan 5 tahun survival-nya hanya kurang dari 1 tahun kemudian supportive care supportive care adalah menggunakan treatment-treatment modalitas paliatif jadi ini sifatnya walaupun dengan kemoterapi tapi masih dengan paliatif jadi kemoterapi dan radiasi atau yang kedua adalah dengan simptom management baik terhadap sesat nafas kelelahan maupun sakitnya jadi ini yang bisa dilakukan pada small cell karsinoma apa yang dilakukan terhadap monitoring dan evaluasi pada kanker paru jadi pertama memang kita harus melihat bagaimana kondisi umum kalau kita melihat tadi angka kematiannya sangat tinggi pasien itu datang ini sudah sedang dia melanjut maka yang paling mudah kita memonitor adalah kondisi umumnya bagaimana kualitas hidup pasien dengan apa namanya dengan lung cancer lung cancer ini jadi jangan 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 sampai dengan sudah dengan modalitas kita sudah apa namanya sudah semua kita berikan maka justru pasiennya malah kondisi umumnya menjadi lebih buruk kemudian kalau ada keterbatasan keterbatasan fisik maka kita harus melakukan koreksi rehabilitasi medik dan tentunya juga kita melakukan terapi-terapi psikologi dan lain-lain satu sesisi saya kira ini juga merupakan apa namanya modalitas yang sangat penting karena kita tahu bahwa selain pada umumnya cancer pada umumnya dan pada khususnya pada lung cancer itu kita sudah mendapatkan terapi mungkin bahkan juga radiasi dan lain-lain maka nutrisi memegang peranan penting kemudian kita harus memonitor kemungkinan penyebaran atau perluasan tambahan perluasan tambahan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara sehingga ini betul-betul pencatatan pengukuran kemudian evaluasi terhadap pasien dengan sang cancer ini sangat penting dan terus memerlukan ketelitian yang ekstra dan tentunya kerjasama antara pasien dan dokter yang sangat baik tentunya tadi disampaikan oleh aplos arti bahwa multidisiplin adalah pilihan yang sangat tepat di dalam kondisi-kondisi seperti ini pemeriksaan-pemeriksaan lain tentunya juga darah pengusahaan darah sesuai dengan kebutuhan spirometri selain spirometri untuk mengukur seberapa seberapa apa namanya terlibatan fungsi paru tetapi juga ini yang bisa mengukur kualitas hidup dari kualitas hidup dari pasien tersebut ekspor potorak memang sederhana tetapi ini tentunya dengan keterbatasan keterbatasan yang dimiliki oleh ekspor potorak tentunya ini tergantung kepada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang dimana pelayanan lung cancer ini dilaksanakan CT scan saya jala perlu dilakukan dilakukan CT scan baik fisikkan maupun dengan menggunakan endobronial ultrasound juga itu dilakukan untuk melihat perkembangan mengandung ponodi baik di intra maupun ekstra paru yang kemungkinan ada hal yang baru jadi ini dilakukan secara reguler yang terakhir yang terakhir mungkin ini sirkulasi tumor cell ini masih dalam pengembangan kita masih masih jarang jadi intinya bahwa lung cancer ini merupakan salah satu penyakit yang memiliki fatalitas yang sangat tinggi jadi diperlukan diagnostik maupun prosedur klasifikasi atau staging yang sangat baik untuk menentukan terapi yang optimal lung cancer ini merupakan heterogeneous disease yang memberi bervariasi bervariasi bermacam underlying penyebab molekuler namun saat ini memberi harapan baru dengan terapi targetik ini yang sudah dilaksanakan terhadap pengobatan lung cancer ini jadi EGFR mutation status adalah memiliki positive prognostic dan predictive marker pada treatment response non cell non sponsel pangkansinoma demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kekurangan dalam presentasi saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Dr. Agus atas presentasinya yang sangat informatif sementara pertanyaan bisa disampaikan lewat WA atau chat selanjutnya saya saya beralih kepada pembicara terakhir Dr. Eko Adi Bangarso topiknya adalah evidence of EGFR TKI in managing uncommon mutation and sequential management of EGFR mutation positive non small cell lung cancer Dr. Eko silakan terima kasih berarti atas waktunya terima kasih kepada Panidia Perumat kemarin kepada Diringer terima kasih juga kepada para pembicara yang sudah menyampaikan materi terlebih dahulu ada guru saya Dr. Agus Suryanto kemudian juga Dr. Rigi Bidia Ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana management tentang pada pasien dengan non small cell lung cancer tetapi pada status mutasi yang uncommon kemudian bagaimana kita melakukan treatment yang terbaik pada pasien dengan EGFR mutasi non small cell lung cancer tetapi dengan sequential management yang terbaik pilihan berwakunya ini adalah apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini ini adalah disclaimer dari saya ini adalah apa yang juga tadi sudah sebutkan oleh Prof. Suryanto maupun dari Dr. Agus Suryanto jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kanker ini merupakan sebuah masalah yang cukup banyak memberikan akses baik pada kehidupan sosial maupun kesehatan di dalam dunia saat ini pada secara penelitian yang menderita dan mungkin sampai harus meninggal karena penyakit kanker ini di Amerika sendiri tadi sudah disebutkan juga bahwa kanker paru merupakan satu dari empat kematian sementara jumlahnya cukup banyak sehingga apabila dijumlahkan penelitian kolon breast protak ini kematiannya kanker masih sehingga area riset dan area treatment di dalam non-sumosal cancer ini masih menjadi tantangan yang cukup menarik di dalam terapi dunia ini adalah apa namanya secara faksis tadi sudah disampaikan juga kita lihat disini bahwa Asia ini merupakan rangka nomor satu sementara pada lagi mantra perempuan masih eksidensi maupun kematian yang langgan sering masih menduduki antar nomor satu di seluruh dunia ini adalah Stanley Cohen jadi Stanley Cohen ini adalah seorang anggur dunia dari Amerika yang bersama-sama dengan Rita Lebu Monsalsini ini menerima adama pada tahun 1986 dimana dia menemukan ICFL di dalam apa namanya dan inilah yang kemudian mendasari mutasi dari ICFL ini mendasari perkembangan treatment saat ini baik di dalam lung cancer maupun di dalam cancer-cancer yang lain nah ini milestone-nya kita lihat jadi pertama kali terdiskripsi lantian tahun 1761 sampai pada tahun 1990 ini merupakan awal pemikiran interpersonal treatment jadi adanya pembagian-pembagian agenotarsinoma kemudian ada beberapa poin augmentasi di sana nah kemudian kalau kita lihat ini sangat mudah dari tahun 2001 jadi begitu pasien ini tadi 4 maka misalnya tidak berikan treatment di sepatu kemudian saya kemudian tidak diberikan kemoterapi tidak diskrimin spesifik dan mungkin disini sebutkan memperbaiki survival dan memperbaiki simptom tetapi yang ini pada beberapa ini kalkulat sangat tidak dana deadline tahun 2001 kemudian kita lihat kemudian ditemukan adanya pengobatan cancer yang bisa diubati dengan minum obat dengan pil jadi ini masuk di dalam apa namanya masalah borbes menjadi suapian yang cukup besar kemudian berbondong-bondong banyak sekali riset dan penyebabkan yang berbentang di menurut selang cancer kita lihat kalau sedikit tidak membutihkan terusnya sampai saat ini kita lihat pertemuan ini cukup banyak banyak sekali ebat-ebat yang bermain di seluruh ICF hari ini untuk memberian kerosin kinase ini sampai yang terakhir adalah memberian masing ini adalah guideline yang terbaru jadi kalau kita lihat secara beda mana begitu kita sampai di 2019 jadi 18 tahun peningguian ini ternyata sangat berbentuk jadi kalau kita lihat di bawah EJF bermutasi pada langgan ser kemudian kita lihat treatment nya ada beberapa treatment ada beberapa treatment yang bisa dipilih disini ada Dvitinip Erotinip kemudian Afatinip Dacomitinip ini adalah generasi dua kemudian Oksimertinip ini adalah generasi tiga dan di bawah ini adalah demografi kemudian kalau kemudian disease progression ini ada pilihan lagi apakah dia oligoprogression atau dia systemic progression kalau dia oligoprogression maka dipilihkan untuk dilakukan local treatment apakah di terapi tetapi masih direnjutkan juga dengan terapi target sampai terjadi systemic progression kalau terjadi systemic progression maka dilihat apakah ada mutasi di biopsi atau dengan tumor cell DNA di test atau positif atau negatif dan selanjutnya itu di guideline jadi ini adalah perkembangan terbaru dari guideline dari menurut kalau kita lihat guideline yang lain ini tahun 2020 di NCC ini kita lihat itu dilakukan mutasi positif maka dia diberikan treatment dalam di sini disebutkan kategori satu kemudian ada erotinit apatinit dsd dan lain-lain ini adalah semua kategori satu kemudian kalau ada progres maka kita kemudian ikuti langkah-langkah seperti yang tadi disebutkan juga sama jadi kalau kemudian dia apakah asimptomatik atau asimptomatik kalau dia brain atau dia lokal maka diberikan untuk local treatment kalau sistemik kemudian kita apakah dia isolated kalau isolated maka masih dipikirkan untuk local treatment apabila multipolesi maka dipikirkan untuk sistem treatment kemudian kita kembali ini adalah pilihan-pilihan treatment pada semua jalan cancer pada 2020 ini adalah deadline yang mana kita lihat ini adalah deadline dari tahun 2020 disini disebutkan juga kita akan membahas yang itu adalah angka menimutasi jadi kalau kita lihat ini saya berikan kalau disini kalau ada angka menimutasi apa yang menjadi angka menimutasi kalau dia denovo T790 maka diberikan positif ini kalau X20 insersi maka diberikan platinum container kemudian kalau dia angka menimutasi 81-21 maka pilihan adalah 4 ini dan seterusnya jadi ini akan kita menimutasi ini apakah benar bahwa angka menimutasi itu apa yang harus dikatakan ini adalah baris bahwa perkembangan terbaru dari mutasi ini sangat banyak begitu kemudian orang berlomba-lomba untuk melihat apa yang ada mutasi apa yang ada di dalam agen kita lihat bahwa mutasi terbesar di samping ada beberapa yang ada kiras kemudian ada Aelta kemudian di spamosel juga sama jadi di dalam spamosel itu kita juga masih melihat aden sehingga di dalam guideline juga disebutkan bahwa pada pasien-pasien dan spamosel karsinema yang ada komponen aden yang disarankan atau pada pasien-pasien dengan spamosel karsinema yang tidak mempunyai faktor risiko sama sekali misalnya hidupan perokok panitang apalagi misalnya dia diberikan keburuk maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan untuk merupakan komponen disini jadi masih ada kemungkinan bahwa spamosel karsinema adalah pemeriksaan mutasi ini adalah fakensi dari mutasi jadi kalau kita selama ini mengertinya bahwa EJR mutasi itu termasuk yang common jadi exon 19 2C ini 47% dan ini 41% ini 41% jadi kalau di jumlah ini sekitar 88% sisanya ini masuk yang rare kecil sekali rare itu masih tiba-tiba lagi jadi ada yang kompleks ini kita lihat apa yang masih kompleks kemudian ada mutasi yang lain kemudian ada juga ini ada E709X ini masuk di dalam exon 19 juga kemudian ada S7681 ini di exon 21 ini di exon 21 ini juga di exon 20 ini kita lihat yaitu di exon 21 ini adalah pembacaan disini jadi kita harus lihat bahwa ini termasuk aman atau antar ini menentukan treatment yang akan kita pilih di dalam pemberian treatment itu kita lihat ini adalah penjelasan jadi kita mengenal dua istilah yaitu klasikal dan non-klasik kalau kita melihat klasikal maka ini kita selalu berpikir bahwa ini opati di ekon 21 dan di ekon 21 itu pun di dalam institusi proteknya poin orientasinya L85 8R ini adalah satu yang klasik tapi bisa juga kita mengenal kompleks atau kompon atau dia memang uncommon tapi solitaire satu miliar ini kalau kita lihat ada beberapa kombinasi jadi ada yang klasik juga ditambah dengan rare atau rare ditambah dengan rare atau klasikal ditambah klasikal jadi nanti kita lihat contohnya jadi di dalam sebuah mutasi itu kita ketemu dengan dua klasikal mutasi yang di dalam satu tumor jadi ekon 21 dan ekon 19 ini salah satu pasien jadi ini adalah kita lihat mutasinya adalah ekon 19 dan P7 19 ini adalah salah satu contoh pasien yang sudah kita lakukan treatment pada pertama dia mau dilakukan treatment dengan EJF mutasi exon 19 kemudian di dalam perkembangannya setelah perawatan 2 tahun setelah diberikan matinip kemudian mengenai progres kemudian kita lakukan tes kemudian dia mengalami dua mutasi yang klasik dan di rare ini 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 adalah contoh ini jadi ini adalah yang hijau ini adalah yang respon berada di ICF inhibitor jadi ada S18 S19 ini yang banyak sekali kita temui tapi ada juga S20 S20 itu tidak selamanya P7 90M jadi yang pertama ini kita tahu S90 ini P7 90M ternyata tidak ada beberapa yang persentasenya kecil tapi ternyata dia menikuti respon juga terhadap terutam yang terutam ini ada juga yang ternyata beberapa di X21 yang pengomentasinya dan kemudian yang sering banyak dibahas dalam jurnalan saat ini X120 INCRT X120 INCRT ini juga mengenai promosik yang kurang baik dan terutam relatif tidak baik diberikan ke semua ini adalah step-lenya apa step-lenya adalah studi jadi ini adalah studi dipersuai dalam treatment jadi perkembangannya pertama kali dari miracle pill itu epastasi ini ada epastasi kita lihat median PSS-nya 9,8 median operasional 21 kemudian berkembang terus yang terhentinya adalah chloratasi chloratasi ini adalah pemberian antara kita lihat PSS-nya 18,9 dan median operasional 38 nanti kita lihat apakah ini merupakan pilihan terbaik pada paksin-paksin yang kita berikan nanti kita lihat melakukan omitasi ini sangat yang penting jadi di IPAS tadi ini ternyata tidak punya pada 19 dan 21 tapi tidak punya sekali mutasi yang masuk dan ini pasti akan mempengaruhi PNJS ini ini kita lihat jadi ada beberapa badan yang ternyata ini memasukkan juga angka menimutasi meskipun presentasinya ternyata kecil ini adalah salah satu contoh tentang penelitian di dalam laboratorium jadi kita lihat secara penelitian kita lihat konsentrasi ubat yang diperlukan untuk mengambat sejajinya mengambat sel cancel cancer ini kita lihat pengobatan dinit kita lihat pemberian apatinit ini menggunakan konsentrasi yang cukup kecil di dalam pemberian treatment untuk efek untuk disi mengambat tapi kita lihat kalau di dalam itu 790M pasti osinia timit ini menggunakan konsentrasi yang cukup kecil karena dia awalnya memberikan treatment treatment untuk pemberian 176 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini adalah perbandingan antara first, second, dan third generasi dari TKI pada angka memutasi. Kita lihat bahwa pemberian afatinib ini mempunyai konsentrasi yang paling kecil dibanding dengan yang lain. Nah ini kita lihat, ini juga dalam kompleks mutasi, kita lihat kalau diberikan afatinib, ya ini maka konsentrasi yang diberikan tidak paling cepat untuk menimbulkan efek. Kita lihat kalau diberikan yang lain, yaitu pinib, kemudian osimer pinib ini memerlukan osentrasi yang diberikan pada afatinasi yang diberikan angka memutasi yang kompleks. Jadi L858M dan L861D. Ini adalah contoh dari kompleks mutasi. Nah ini adalah pesudu yang lain, yaitu tentang lukslang 2, 3, dan 6. Jadi sepertinya lukslang 2, 3, dan 6 ini sebetulnya membandingkan antara afatinib dengan beberapa pengobatan yang lain. Jadi kalau kalau lukslang 3, kita lihat ini dibandingkan dengan kompleks terapi, RAM juga sama. Nah tetapi di dalam kamen mutasi yang kita dipeliti, ternyata ada sebagian yang angka memutasi. Jadi kita lihat yang diberikan terapi afatinib ada 23, 26, dan 26. Kita lihat, kita lihat pada efeksi dari afatinib pada angka memutasi, kita lihat pada grup 1. Yang ini grup 1 adalah grup yang angka memutasi, ini warnanya hijau, kita lihat dia mempunyai efeksi yang paling besar untuk sebagainya perubahan pada kompleks. Kemudian yang kita lihat, yang grup biru ini T290M. T290M ini diberikan pengobatan, berarti di sini maka dia masih cukup tinggi, karena memang pengobatan tidak. Dan kita lihat pada Exxon 20, yang Sersi ini kita lihat ada sebagian yang mempunyai efeksi yang cukup baik. Jadi ini adalah efeksi dari afatinib dari lukslan 2, 3, 6, 6, pada pembagian 3 grup. Jadi grup angka memutasi, dari Exxon 18-21, T790M. Ini adalah efeksi yang sama, ini kita lihat yang sama. Jadi kalau kita lihat pada Exxon 20 Insepsi, ini kita lihat juga bahwa hasilnya dengan pemberian afatinib, ini jauh lebih baik dibanding dengan yang lainnya. Dan ini kita lihat. Ini kemudian juga sama, ini pada angka memutasi, PFS-nya, ini kita lihat ada D719X, F9N, dan L816B. Ini kita lihat pada generasi kedua, ini lebih bagus, generasi kedua ini adalah pemberian dengan afatinib, ini punya afatinib, ada generasi kedua dari DKI, kemudian ini first generasi, dari generasi ini dibandingkan. Kemudian ini juga sama. Baik di dalam angka memutasi, ada D220, angka memutasi yang di sini, kemudian pada angka memutasi, tapi disertai dengan D119X dan L88. Jadi, sebetulnya di dalam kasus angka memutasi itu, kalau masih mengandung komponen klasik itu harapannya masih lebih baik dibanding kalau misalnya pasien ini memang dia betul-betul hanya real atau angka memutasi. Ini adalah studi di Korea, kita lihat bahwa median median overall survival-nya dan GPTNIP 5 bulan, dan ROTINIP 6 bulan, itu dengan afatinib ini belum tersampai. Ini kita lihat pada dasarnya klasik, apatinib, GPTNIP, dan ROTINIP dengan daily yang diperlukan. Ini juga studi di Jepang. Kita lihat perbandingannya cukup jauh pada angka memutasi, yaitu ROTINIP 6 bulan, dan ROTINIP 6 bulan, jadi GPTNIP 5 bulan, jadi GPTNIP 5 bulan, jadi GPTNIP 5 bulan, jadi GPTNIP 6 bulan, 0 bulan, 0 bulan. Sampolnya cukup kecil, kita lihat ini sampolnya, pada yang generasi 1, 10, yang generasi 2, 5 bulan. Ini adalah perikasannya, saya kira ini bersama dengan tadi, jadi kita pada kasus-kasus dengan angka memutasi, ini pemberian, apatinib atau terosinikinasi, GPTNIP 2, menunjukkan kecil yang lebih baik dibanding dengan memutasi. Kemudian, bagaimana sih kita untuk memperpanjang sektor dengan pemberian terosinikinasi. Ini kita lihat di dalam algoritma yang dulu, ini tahun 2018, ini di Miloski, ini kita lihat kalau di CIFR mutasi testing, ini kita lihat kalau dia L858R, atau apatin XFORN 21, ini kita lihat apatinib, apatinib, ini belum ada, sinar ini belum masuk. Kemudian, di ekson XFORN 19, ini kita lihat, apatinib, kita lihat, karena memang dari Luflan, kita lihat adalah studiak-fatinib di dalam ekson XFORN 19, ini adalah di tahun 2018. Kemudian kita lihat, kalau sekarang orangnya sama, Miloski juga tahun 2020, ternyata dia berbeda sekarang. Ini kita lihat, jadi kalau kita, kalau dia, apa namanya, crossline, maka pilihannya di sini sama, bekerja hampir sama dengan disebutkan di MCTN. Nah, pilihannya crossline. Ini kita lihat di dalam studi yang akan kita bahas. Ini adalah time cleansing yang dulu, jadi kita lihat apakah kita akan memilih per second generasi dulu, setelah kejadian mutasi, baru kita pindah ke dalam penggiatan yang lain. Atau sejak awal kita akan menggunakan osinertinit seperti yang disampaikan di dalam deadline yang tadi. Nah, ini adalah florastrib. Florastrib ini adalah pemberian osinertinit dibanding dengan desitinit pada crossline. Jadi, kita lihat bahwa perbandingnya ada 3,86 bulan dibanding 31,8 bulan. Jadi, operasional ini kurang lebih terkaut sekitar 17 bulan. Nah, tetapi kita lihat kalau kita subgroup analysis, ternyata di dalam kelompok populasi yang 556, populasi yang dibeliti, ternyata Asia ini menduduki populasi yang terbanyak. 247 sampel. Dan pada saat kita tarik dari sini, ternyata hasilnya memberi sama. Apakah ini? Atau dengan TKI komparator yang mana? Jadi, kita lihat kenapa sih kalau di dalam populasi Asia justru malah hasilnya tidak terbanyak. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Nah, ini ternyata yang kita lihat di dalam generasi 1 dan 2, ini kita lihat dari spesifikan. Ternyata ada mutasi-mutasi yang bisa terjadi di dalam perjalanan. Mayoritas 67-70. Tapi juga tidak terjadi ada HERTO, ada ANON, dan lain-lain. Atau memang transformasi di dalam morpologi. Jadi, dari non-small cell berubah menjadi small cell. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin di dalam perjalanan kita juga. Sehingga di dalam kakit-kakit terjadi progresi disarankan untuk dilakukan biopsi ulang. Nah, ini adalah kalau pasien kemudian kita berikan first time of the heart unit, kemudian terjadi mutasi, maka apa yang kemudian terjadi? Resistensi mekanismenya apa? Ternyata ini beberapa langkah yang terjadi mutasi berikutnya. Dan mutasi-mutasi berikutnya ini pilihannya akan cukup sulit untuk dilakukan treatment tetapi karena memang treatmentnya menjadi sangat berbeda. Nah, ini adalah hipotesis-hipotesisnya. Jadi, kalau pasien kemudian ada beberapa mutasi, ada metamplifikasi, ada HDSR common mutasi, kemudian ada kompon mutasi, ada ketatujian minoritas. Nah, kalau diberikan dengan erotinim kompon COVID-19 maka kemudian yang hilang adalah yang HDSR yang common. Emang ada sedikit. Tapi yang T19 ini mutasi sedikit akan menjadi banyak. Nah, tapi kemudian selanjutnya diberikan musimnya PINIP, maka dia menjadi seperti ini komponnya. Tetapi kalau sejak awal dia diberikan generasi 2, maka yang T19 memang akan banyak. Tetapi yang angka mutasi ini akan menjadi sedikit. Kemudian selanjutnya, HDSR ini akan T19 M untuk bidominan, maka kemudian kita berikan musimnya PINIP. Nah, kalau sejak awal kita berikan musimnya PINIP, maka sementara kita tahu dalam angka mutasi tidak terlalu baik, maka ini seawal nanti terjadi rekurensi atau kemudian sudah ditambahkan maka pilihan kebelakangnya maka kita berikan. Nah, ini adalah salah satu yang bisa kita lihat untuk melihat kegagalan jauh titipan yang kita berikan. Ini kita sebut yang berikan. Jadi ini kita lihat, ada dramatic population, ada gradual progression, ada local progression. Jadi kalau ada local progression atau gradual progression, maka pilihannya tetap diberikan kontinu terosin PINIP. Tentu dengan kompresenan panjutan. Artinya diberikan biopsi ulang, kemudian kita lihat, apakah kemudian kita lihat, sama dengan kasus PINIP. Tetapi kalau dia terjadi dramatic progression, maka pilihannya adalah dengan PINIP. Kemudian ini adalah biotaksasi. biotaksasi. Biotaksasi ini adalah menganut pilihan yang kedua. Jadi pada pilihan yang pertama, pada pilihan yang pertama diberikan PINIP 1, kalau ini diberikan PINIP 2. Nah, ini kita lihat di sini. Ini adalah pilihannya pada kasus-kasus yang diberikan PINIP 8.5. Kemudian diberikan PINIP. Kemudian kalau dia terjadi mutasi, maka diberikan PINIP. Nah, ini kita lihat. Kita lihat bahwa time on treatment. Jadi pasien diberikan treatment sequencing. Aplatinip ini 27,11. Itu panjang. Kita lihat. Tadi kalau kita lihat di dalam treatment yang sebelumnya. Tadi kita lihat antaranya sekitar lebih panjang. Kemudian time on treatment sequencing pada orang-orang Asia, ternyata memang itu lebih panjang lagi. 37,11. Kita lihat nanti kalau dia ternyata gelasi 19. Sehingga kita tahu bahwa. Apa namanya? Tufi luplang. Ini juga lebih banyak menunjukkan hasil yang cukup positif di dalam stabilasi 19. Maka pilihannya yang bisa mencapai 40.5. Sehingga pemberian Aplatinip. Menjadi logis. Diikuti dengan objeknya. Ini di dalam kudipu. Ini menunjukkan hasil yang lebih baik dibentuk dengan stabilasi Allah keberikan. Ini ada operaturnya ekonomi yang kita lihat. Di dalam kudipu 24 tahun. Dan kita lihat angkanya masih sekitar 80%. Dan ada operaturnya ekonomi. Dan ada operaturnya ekonomi yang di dalam kudipu. Dan ada operaturnya ekonomi yang di dalam kudipu. Dan ada operaturnya ekonomi yang di dalam kudipu. Ini dikurum malah lebih panjang lagi. 45,7. Dan kalau kita lagi bagian teratasnya. Di dalam kudipu yang 40. Maka prosesnya 40. Ini kita lihat. Ini adalah kita bandingkan. Jadi ini adalah yang paling atas. Ini adalah yang jam bawah. Ini adalah studi kota. Kemudian ada aura tiga. Aura tiga ini adalah studi yang membandingkan antara kunci mertinib. Kemudian dibantikan. Pilihan pertamanya adalah diberikan generasi satu dan generasi satu. Kemudian pilihannya setelah itu dia berdiri progresi. Jadi maka diberikan generasi dua. Yang flora ini adalah yang awal diberikan. Kita lihat bahwa. Oh banyak kita ya. Kita lihat. Ini kita lihat median operaturnya. Jadi kalau diberikan generasi dua awal. Maka ini kita lihat median operaturnya. Kita lihat 37 kemana. 26 kemana. Dan di flora 38 kemana. Ini kita lihat. Operaturnya kita lihat 80%. Ini kita lihat subanalisisnya di dalam operasi Asia. Kita lihat bahwa emang lebih tinggi. Jadi di dalam ini 44 kemana 8. Ini 37 kemana. 90%. Ini peralatan peralatan pada tahun ke-2. Ini kita lihat di sini sudah begitu. Kemudian usianya di dalam operaturnya pada Asia. Dengan gelasi 19. 45 kemana. Ini hasilnya paling. Cukup panjang. Jadi dalam. Rapid sequencing. 4. Dengan generasi 2. Dan kemudian juga. Kemudian kita melihat. Cering terjadi perkebatan. Apakah memang operaturnya berada. Apakah namanya. Apa namanya. Perkebatan. Ini kita lihat bahwa. Meskipun sama-sama. Klasik mutasi. Tapi ternyata. CX119 ini memberikan. Efek treatment yang lebih baik. Di dalam perkebatan. Kita lihat. Dalam perkebatannya. Kita lihat. Hampir semua suci memang mengatakan. Bahwa memang. CX119 itu memang. Efeknya lebih bagus. dengan. Sebenarnya. CX219. WC219. Juga sama. Oprosor keklo. Juga sama. WC219. WC219. Yang mengatakan. Bahwa. WC119. WC219. WC219. WC319. dan baik di dalam rangkauan mutasi maupun di dalam kompon mutasi. Sequencing dari A4G ini berkaitan berkaitan osimertinit ini memberikan efek yang paling bagus, terutama apabila kita lihat di dalam pasien-pasien dengan ekstronik PSB. Operal survival-nya kita lihat 37% ke mana, dan kita lihat di dalam populasi asian, ini gen on-trendnya sekitar 49% dan media maklumat. Jadi geografi ini menunjukkan bahwa pemberian apapunip dan kemudian diputuskan apapunip ini yang mungkin kita sebagai salah satu pilihan pasien populasi asia, dan mungkin juga pada GSC yang baik yang berkaitan. Kemudian kompleksan apapunip yang berkembang saat ini cukup banyak, ini memberikan harapan yang cukup baik, sehingga pada saat-saat yang akan kita akan memberikan apapunipun yang baik. terima kasih. Terima kasih atas terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik, karena ini suatu hal yang baru, yaitu tentang uncommon mutation dan pemilihan untuk sequential dari TKI. Sekarang kita buka untuk diskusi, kita mempunyai waktu kira-kira hanya 15 menit. Di saya sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk dokter Widi dulu, ya. dari dokter Denny Yuliandi, ya. Mohon izin bertanya, bagaimana efektivitas hipnoterapi sebagai terapi paliatif pada pasien kanker? dokter Widi, saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih Prof. Ya, jadi hipnoterapi pada perawatan paliatif untuk pasien kanker itu memang yang paling sering adalah untuk mengurangi atau mengatasi kecemasan, depresi, dan stres. kemudian juga untuk mengatasi nyeri. Kemudian yang ketiga, yang sering untuk mengatasi mual muntah yang berkepanjangan. Dari beberapa literatur yang saya baca, baik dalam negeri maupun luar negeri, bahwa dalam penelitian-penelitian dengan studi-studi yang sudah dilakukan mereka, ternyata memang memerupakan hasil yang sangat positif. Kalau pertanyaan tadi, dokter Denny kan tentang efektivitas, ya. Coba akan saya bacakan hasil tentang pelitian di London sana untuk pasien kanker, ya. Terdapat sampel itu 292 untuk pasien breast cancer, breast cancer stadium 3. Ternyata dengan 229 sampel ini, kesimpulannya adalah bahwa hipnoterapi itu meningkatkan mood, ya. Kualitas hidup terkait dengan sakitnya itu, dan kesejahteranya lebih efektif daripada standar pada wanita dengan kanker karium stadium 0-3. Ini artinya ada satu studi, ya. Ada satu pelitian bukti eviden bahwa hipnoterapi mempunyai hasil positif dari segi efektivitas. Ada beberapa litur saya yang baca di Karyati pun di Lantikaswari, di bagian Tihati juga melakukan hal yang sama dengan hasil yang positif. Jadi, ada perbedaan yang bermana, perlakuan yang tidak dan dengan hipnoterapi lebih berkurang. Artinya, secara ini punya perbedaan yang bermana untuk hasil yang lebih baik. Saya kira begitu, Prof. Jawaban saya, terima kasih. Ada efekasinya, ya. Baik, saya akan beralih kepada pertanyaan kedua dari Dr. Hantoko. Ini saya kira ditujukan pada Dr. Eko. Mohon izin bertanya, terkait IGFR terdeteksi pada pemeriksaan untuk terapi, eh, IGFR positif maksudnya, untuk terapinya, apakah cukup menggunakan targeting terapi atau kombinasi dengan kemoterapi? Ya, saya kira pertanyaan yang baik ini. Dr. Eko. Terima kasih, Prof. Jadi, memang, apa namanya, di dalam penelitian-penelitian yang terbaru, ini memang sekarang sedang di dalam guideline belum, Prof. Jadi, di dalam guideline belum, hanya memang di dalam penelitian-penelitian terbaru itu mulai dipikirkan adanya terapi kombinasi. Begitu. Jadi, nama studinya, kalau tidak salah, NHG 00, awalnya dari NHG 002 sebetulnya, karena memang di situ terlihat bahwa dengan terapi kombinasi ternyata kalau lebih baik, hasilnya lebih panjang. Begitu. Ini sebetulnya menjawab pertanyaan bahwa semua studi di dalam pemberian IGFR TK-Lajin Gas Inhibitor ini gagal untuk menunjukkan perbaikan survival. Begitu. Sehingga orang kemudian berpikir, apa sih sebetulnya yang salah di dalam studi ini? Kemudian, NHG 002 ini kemudian dilakukan analisis tambahan, kemudian muncul ada NHG 8 dan NHG 009. Di dalam studi itu digabungkan antara pemberian treatment antara kemoterapi, yaitu platin-based, kemudian dengan pamet reksat, dan ditambah dengan ternyata inhibitor. Ini nanti kita tunggu hasilnya. Itu mungkin kira-kira begitu. Dan sekarang ada juga pergeseran pemberian TK-Lajin Gas Inhibitor pada stadium awal. Ada empat studi yang juga kita tunggu, meskipun di dalam radian studi yang awal ini memang hasilnya tidak terlalu baik, tetapi di dalam studi-studi yang berikutnya nanti kita tunggu ada beberapa studi yang hasilnya apakah lebih baik pemberian TK-Lajin Gas Inhibitor pada non-smobile angaster stadium awal. Demikian, Bro. Ya, baiklah. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya dari ESMO guideline. Kalau itu belum masuk guideline, maka bagaimana kita memilih terapi sistemik antara tiga tadi? Targeted, chemo, kemudian imunoterapi. Memang rekomendasinya adalah kita harus memeriksa GFR, kemudian ALK, ROS1, dan sebagainya. Kalau itu ada yang positif, pilihlah targeted terapi dulu, karena itu berupa tablet satu. Dan kemudian untuk kita masuk BPCS, dan dokter-dokter di Indonesia saya kira sudah familiar dengan targeted terapi ini. Baru kalau itu nanti progres, kita beralih ke kemoterapi. Mungkin sebelum ada guideline, kita berpegang itu dulu kali. Tapi guideline yang akan datang, saya kira itu tidak menutup kemungkinan. Karena pada imunoterapi juga kombinasi dengan kemoterapi dan imunoterapi. Saya kira begitu. Baik, kita tunggu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Oh, dokter Eko lagi, banyak pertanyaan. Ijin pertamanya, dokter Eko, apakah untuk masing-masing TKI generasi 1-2 pada kasus non-small selangkar karsinoma metastasis, memiliki indikasi tertentu berdasarkan metastasis site, karena berkedudukan setara sebagaimana pada guideline? Ya, saya kira ini tolong dijelaskan dengan algoritm mungkin dari NCCN atau dari SMU, dokter Eko. Terima kasih, Prof. Jadi, ini komputer saya yang satu, Mohon maaf. Jadi, ini saya jelaskan secara alesan saja. Jadi, tadi memang kalau di dalam, apa namanya, di dalam guideline NCCN tadi disebutkan bahwa apakah dia oligometastasis atau tidak. Oligometastasis itu adalah, menurut definisinya adalah jumlahnya sedikit, ada yang berbicara kurang sekitar, kurang lebih, tidak lebih dari tiga. Kemudian, apa namanya, kemungkinan di dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu adalah oligometastasis. Di dalam oligometastasis itu kita bisa memberikan treatment lokal apabila mahasiswa masih memerlukan, tergantung semua dari kondisi pasien dan seterusnya. Nah, tapi ada beberapa, bisa dikaukan juga apabila brain ada juga radiasi. Tetapi, kalau kita melihat di dalam, apa namanya, di dalam studi, ini ada di dalam diskusi dengan beberapa ahli juga disebutkan bahwa dengan brain metastasis itu kita harus hati-hati. Tidak semua brain metastasis itu kita melakukan radiasi juga. Karena ada beberapa obat tirosin generasi inhibitor yang mempunyai efek yang cukup baik di dalam penetrasi di dalam jaringan. Kalau kita lihat tadi, itu apa namanya, di dalam salah satu guideline di Kanada. Tadi kita lihat bahwa brain metastasis itu pilihannya adalah generasi ketiga begitu. Tetapi, sebetulnya studinya hanya satu, belum tadi namanya. Tetapi, apa namanya, ada studi yang lain sebetulnya, ICFR jenis lain yang mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi di dalam brain. Dan itu mungkin mempunyai efek yang lebih baik di dalam penetrasi di dalam brain. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan satu lagi, mungkin ini untuk Dr. Agus. Dari Dr. Rumbiana. Selamat sore, Dr. Rumbiana. Saya sampaikan pada Dr. Agus ini. Ijin bertanya, apakah golongan TKI untuk lung cancer di cover oleh BBJS untuk rumah sakit tipe C? Untuk pasien non-BBJS, apakah ada program khusus? Mungkin bisa dibantu Dr. Eko nanti. Karena Dr. Agus ini Bapak Direktur. Seinget saya kok itu ya, di karya D saja, di kelas A saja tidak semuanya bisa memberikan. Jadi pertama, tapi nggak tahu kalau nanti misalnya yang permanent case baru, klasifikasi rumah sakit yang baru itu diberlakukan, yang penting ada KHOM di sana. Kalau yang sekarang kayaknya masih di kelas A ya, dan itu pun harus yang mempunyai kompetensi KHOM atau onkologi, saya kira begitu. Saya tahu seperti itu, di kelas C saya belum begitu paham ya, kalau kelas C. Kalau nanti mungkin aturan yang baru itu sudah dipermenasikan bisa, yang penting ada KHOM-nya di kelas C itu. Jadi tidak mengenal ABC, tapi yang penting kompetensi dan sarap prasaranannya memungkinkan untuk itu. Itu mungkin yang bisa saya mengenal Pak Eko yang lebih tahu. Sebelumnya saya tambahkan dulu. Sangat menarik, karena Dr. Rumbi itu adalah lulusan baru KHOM, yang kemudian kembali ke Patinkia. Jadi dia suka KHOM. Mungkin nanti bisa, dengan aturan yang baru sekarang, kan klasifikasi kan tidak berasal dengan ABC. Jadi sepanjang itu ada kompetensi STM-nya, kemudian kalau ini kan fasilitasnya kan tidak, apa namanya, ini kan oral ya misalnya, kalau sebetulnya itu. Yang penting fasilitas untuk evaluasinya dan lainnya lengkap, saya kira tidak masalah. Timnya, timnya, tadi kan multiple di, mudah-mudahan BPJS-nya tahu. Jadi memang, jadi timnya, karena kan ini kan tidak cukup hanya KHOM, jadi nanti apakah timnya memenuhi syarat atau tidak. Kalau hanya obat mungkin bisa, tapi untuk menuju ke sana kan belum tentu. Nanti akan begitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya klasifikasi juga memungkinkan untuk itu, dengan aturan yang baru. Jadi kembali kita ke MDT ya. Kemudian kompetensi ya. Jadi kita juga berbahagia karena tidak sia-sia untuk mendidik KHOM. Saya persilakan, Dr. Eko, kalau mau menambahkan. Saya kira sama dengan 200. Terakhir, satu lagi mungkin untuk Dr. Eko. Bagaimana peranan Tarseva pada adenosea parut? Tarseva mungkin ini di-GI generasi berapa, nama umumnya apa, mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Jadi kalau Tarseva ini termasuk di dalam generasi 1, sama dengan GVTNIP. Jadi apa namanya, jadi di dalam pemilihan TKI ini ada generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Generasi 1 itu tadi GVTNIP dan ELOTNIP, generasi 2 adalah APATNIP dan DAPONITINIP, kemudian yang ketiga adalah OSIMERTINIP. Jadi ini adalah, kemudian yang kita bahas pada sore hari ini memang lebih banyak membahas tentang sebetulnya, apa sih sebetulnya yang paling baik. Karena memang tadi disebutkan oleh Dr. Eko juga bahwa tumor paru ini sesuatu yang heterogen. Jadi artinya di dalam satu tumor ada beberapa, bisa juga terjalur beberapa mutasi. Sehingga pilihan obat yang terbaik ini kemudian mungkin bisa menentukan dari perjalanan penyakit pasien, overall survival, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena ini sudah persis waktunya, 17.15, terpaksa kita akan tutup. Terima kasih kepada semua pembicara, Dr. Widi, Dr. Agus, Dr. Eko. Terima kasih, Prof. Daripada Bu Ringer yang telah memfasilitasi. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Dr. Daniel, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Ya, untuk peserta webinar. Terima kasih sekali untuk pembicaraan dan moderator yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan jelas. Terhitung sampai saat ini sudah ada total kurang lebih 500 peserta webinar yang sudah bendaftar untuk webinar sore hari ini. Mohon diingat untuk para peserta webinar bahwa semua webinar Prompedin Cabang Semarang dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel Prompedin Semarang. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe channel kami. Karena kami akan selalu berusaha untuk memberikan update keilmuan yang terkini dan termutahir. Kami sangat berharap apa yang disampaikan pembicara dan moderator dapat menjadi bekal yang baik dan dapat meningkatkan pemahaman bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pembicara dan moderator serta para peserta webinar yang tetap setia mengikuti acara sampai akhir. Akhir kata kami sampaikan permohonan maaf bila ada kesalahan dalam menyampaian kami. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar Prompedin Cabang Semarang selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.